Jawa Tengah Asap tebal masih menutupi gedung dan sejumlah titik api juga masih berupaya dipadamkan dalam tiga gudang yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran dari kota Semarang turut diturunkan untuk membantu pemadaman api. Mulai lagi bari api ini menyala namun tidak besar, alhamdulillah sudah bisa dipadamkan. Memang kesulitan kita karena ini kan ruangan ya, jadi kita harus jebol beberapa tembok sehingga api sekaligus asap ini bisa keluar. Supaya rekan-rekan dari pemadam kebakaran juga dapat melihat secara langsung di mana yang masih ada titik api maupun barah api di gudang B tersebut. Kebakaran terjadi pada pukul 17.30 bermula dari gudang B, gudang pupuk siap kirim hingga merambat ke dua gudang lainnya. Akibat kebakaran, sebanyak 74 pasien di rumah sakit pelita anugerah merangen harus dievakuasi ke rumah sakit lain. Evakuasi harus dilakukan karena lokasi pabrik yang berdekatan dengan rumah sakit. Terlebih, asap kebakaran masuk ke dalam ruangan bayi yang baru saja dilahirkan. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukmawijaya, INews Mwaporkan.